Jalan Bupati Rembang, Vipit Binarini Antasari mengunjungi kampung nelayan di desa Gegunungan Lor dan Wetan. Kedatangannya disambut hangat penduduk sekitar. Di tempat ini, Vipit bertukar pikiran dan menyerap aspirasi warga. Salah seorang nelayan menjelaskan nantinya ketika Vipit menjabat menjadi bupati, pemerintah bisa lebih intens memperhatikan kebutuhan nelayan. Vipit mengukapkan pihaknya telah menyiapkan beberapa skema program untuk kesejahteraan nelayan yang siap diluncurkan. Salah satu program mandalanya yakni Satu Desa, Satu Produk Unggulan. Di mana program ini mengkolaborasikan hasil bumi di tiap desa untuk diolah menjadi produk unggulan yang menjadi penggerak roda perekonomian desa di Rembang. Calon wali kota Batam, Amsakar Ahmad memotivasi dan menyemangati anak pulau untuk mencapai cita-cita. Hal ini dikatakan Amsakar saat berkampanye di beberapa pulau yang ada di kawasan Hinterland, Batam, Kepulauan Riau. Dalam kampanye warga menyampaikan permasalahan yang dialami di Pulau Bulang, terutama masalah listrik yang menyalah hanya 12 jam sehari. Masyarakat berharap agar bisa mendapatkan layanan listrik 24 jam. Amsakar yang juga sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kota Batam memberikan semangat dan motivasi kepada anak pulau untuk tetap semangat dan jangan gampang menyerah untuk mencapai cita-cita. Komisi Pemilihan Umum Daerah Pangkal Pinang Provinsi Bangka Blitung menertibkan alat peragak kampanye atau APK yang melanggar ketentuan. Petugas KPU bersama dengan aparat keamanan melakukan penertiban APK yang terpasang di area publik atau di tempat-tempat yang dilarang, seperti pohon, tiang listrik, serta lingkungan tempat ibadah dan sekolah. Penertiban juga dilakukan terhadap APK yang menggunakan logo Pemkot atau KPU. Selain itu, KPU juga mencopot baliho sosialisasi yang dipasang, tetapi yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon. Penertiban ini dilakukan agar masyarakat tidak bingung siapa saja yang maju menjadi calon kepala daerah pada pilkada 27 November mendatang. KPU meningkatkan kepada semua pihak agar dapat mematuhi peraturan yang ada dan menghindari pemasangan APK di tempat-tempat yang sudah dilarang. Polemik tentang orang asli Papua dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya memasuki babak baru. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado menolak gugatan penggugat sehingga paslon yang ditetapkan KPU Provinsi Papua Barat Daya sah. Sementara dalam putusan sebelumnya dalam hal permohonan intervensi yang diajukan oleh Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Hakim juga sudah memutuskan bahwa menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh Majelis Rakyat Papua Barat Daya. Kuasa Hukum KPU Papua Barat Daya, Peter Elm, nyatakan putusan Majelis Hakum PT. Tun Manado merupakan putusan yang tepat karena gugatan yang diajukan pasangan Jopie Onesi Muswayangkau, Ibrahim Mugaje adalah kabur dan tidak memiliki legal standing. Download Metro TV Extend sekarang. PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 Ainc 달 Terima kasih.